Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Terima kasih. Siniin bolanya. Mana silvinya? Gak tau pak, tadi kayak kesana deh. Aduh, gara-gara saja anak itu. Masih sakit? Ayo, ayo. Selamat siang pak. Selamat siang gue Hati. Selamat siang. Selamat siang. Silahkan dulu pak ya. Ternyata orang yang tidak bisa menggambar itu ada kemungkinan jadi bisa menggambar. Kalau dia terus menerus latihan. Betul tidak Pak Heri? Betul sekali Bu Hati. Tapi itu pun harus berlatih dengan benar dan sungguh-sungguh. Kalau begitu, diskusi ini langsung saja kita buka. Mengenai kasus gambar Bu Hati itu, Saat ini Bu Hati telah mempunyai bukti untuk mengungkapkan siapa pelakunya. Siapa pelakunya Bu Hati? Budiana pasti tahu. Pelakunya itu-itu aja kok. Maksudnya Bu Hati Dias? Ya, begitulah. Maaf Pak Toto. Bukannya Dias sudah terbukti tidak bersalah? Bukti apa? Waktu itu kan hanya omongannya Pak Heri aja. Apa bisa itu dijadikan bukti? Sekarang bukti apa yang membuat Ibu Hati percaya bahwa Dias pelakunya? Wulan dan Sofi. Mereka melihat Dias waktu Dias membuat gambar itu. Baik. Wulan dan Sofi sekarang dimana? Sedang belajar. Kita tunggu aja. Sebentar lagi juga mereka pulang sekolah. Yang ini udah laku. Yang ini udah laku juga. Gimana nih? Ya udah. Kita tinggal tunggu bagian hasil aja. Lagian mana si Renov datengnya? Lama banget lagi. Lalu tunggu aja dia pasti dateng. Tenang aja. Sampe jam murah di sini. Ya gak tau Renov aja lu. Gila tuh si Renov. Pasti dia bawa barang-baru entah. Hei friend. Hei. Sorry, sorry, sorry gue telat. Sorry ya. Biasa. Gue ngantar dia dulu. Terus, terus. Gimana? Aturannya gue yang nanya. Gimana kerjaan lo? Sampai saat ini berjalan dengan lancar. Tapi ingat. Jangan tunggu dulu. Ini lo liat. Gimana? Cakep juga. Coba lo liat. Boleh juga nih, Renov. Kita udah berusaha. Tapi gue gak yakin kalo kita bakalan sukses. Yang penting, lo mesti hati-hati. Oke? Pasti. Tos dulu dong. Gambah lagi. Yas. Jangan gelisah gitu dong. Palingnya juga Pak Toto ngajakin kamu piknik. Ya aku takutin. Habisnya kalo dipanggil uang guru pasti aja ada selalu ada masalah. Gak mungkin Yas. Jelas-jelas. Masalah gambar buati itu udah tuntas. Ya gak Vin? Iya Yas. Bercuma dong gue nolongin lo. Kalo gak berhasil kayak gitu. Iya... Ayo. Iya... Jep. Ayo. Sof. Gapain loh nih disini? Jep. Jep. Masukkan. Ada apa pak? Tuguh apa lagi Pak Toto? Begini Yas. Bapak panggil kau kemari Karena masalah penyelesaian gambar buku hati itu Loh pak Bukannya masalah buku itu udah selesai Enak aja selesai Siapa yang bilang? Bulan, Sofi Sekarang kalian ceritakan bagaimana kalian melihat si dia Suatu melakukan perbuatan kotor itu Eh Lu bro tega ya fitnah gua Soal gua apaan sih? Tunggu apa lagi? Ayo ceritakan yang sebenarnya Kalian gak usah takut ya diancam sama si Dias Gini kejadiannya Pada saat jam istirahat Saya melihat dia sendirian di kelas Dia mencoret-coret kertas Eh Sof, lu jangan bohong ya Bohong tuh dosa atau gak? Dias, kalau sekali lagi kamu melakukan itu Kamu akan keluar selamanya dari pelajaran ibu Maaf bu Wulan, Sofi Ayo teruskan Iya bu Terus saya sama Sofi masuk kelas Dias yang kaget gitu bu Terus dia cepet-cepet masukin kertasnya ke dalam tas Bagaimana Dias? Benar apa yang dikatakan Wulan sama Sofi itu? Ya Kalau misalnya Kalau misalnya seisi sekolah ini udah gak percaya lagi sama Dias Dias terima kok Diberi sanksi apapun Sebentar Wulan, Sofi Apa kalian lihat benar Kalau yang digambar Dias itu gambarnya buati? Kalian ingat tidak? Waktu tulisan di Mading yang mengatas namakan Dias Dan menurut pengakuan pengurus Mading Bahwa kalian yang menempel tulisan itu Tapi kalian berdua tidak mau mengaku Ingat kalian Pak Toto Kelihatannya ada yang tidak beres di dalam pertamanan mereka Kalau begitu Saya keluar sebentar ya Pak Silahkan Duduk Indah Kamu sebagai pengurus Mading Tentunya kamu tahu kan Tulisan-tulisan yang dibuat di Mading Tahu bu Dan waktu itu Dias dituduh Menulis kata-kata yang menjertilekan Vicky Kamu tahu kan siapa pelakunya? Indah Kamu tidak perlu takut Bapak yang akan bertindak Bila ada yang mengancammu Sekarang sebutkan Siapa saja pelakunya Yang menempel Bulan Sofie Sama Sylvie Bu Bohong! Bulan Kamu yakin Indah? Yakin Pak Ya Kalau begitu Kamu pasti tahu siapa yang menggambar Buati Pak tahu Saya tahu Pak Saya melihat Bulan dan Sofie Yang menaruh buku itu di dalam tasnya Dias Pak Dia bohong Pak Saya gak pernah melakukan itu Bener Pak Saya juga melihat kok Bulan, Sofie Kalian tidak akan merasa tenang Kalau kalian bersalah Jadi kalian mengaku saja Ya Bu Saya tahu yang melakukan bukan Dias Yes Dias Maaf Pak Jadi siapa yang melakukannya? Viki Pak Siapa? Viki Pak Viki? Anak itu lagi Lagi-lagi dia Lagi-lagi dia Nah Sekarang Buati sudah tahu kan Siapa pelaku sebenarnya Yuk Kalau gue pikir-pikir Kita bego juga yuk Bego gimana maksud tuh Halo kali yang bego Bukan gitu yuk maksud gue Gue cuman mau ngusulin lo Gimana kalau kita temenan lagi sama Angga? Apa? Temenan lagi? Lu aja ke sana Waduh Yuk Lu tega amat sih yuk Angga tuh temen kecil itu yuk Bodoh Lu aja ke sana yang temenan sama dia Gue masih dendam sama si Angga Yuk Sebenarnya gak baik yuk Kalau orang punya dendam Hektar Lu gue kasih tahu ya Gue bukan anak kecil Jadi lu gak usah-usah nyeramain gue Sekarang terserah lu Kalau lu masih mau jadi temen gue Gitu oke 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 Kalau lu gak mau temenan sama gue Yaudah Oke Halo selamat malam Halo selamat malam om Bisa bicara dengan Cindy Cindy udah tidur Halo Dari siapa pak? Orang yang nyum Cindy kali ma Pasti dia lagi nih Saya bilang Cindy udah tidur Gimana sih? Maaf Bu Umar Ada Bu Ada Ada sebentar Bu ya Sebentar Bu Umar mah Halo Iya Bu Umar apa kabar? Iya Oh iya Arisannya di rumah saya Besok lusa kan? Iya Angga Angga sudah mulai Baik kan Bu? Iya Makasih ya Yuk mari Hampir aja mama lupa Kalau Arisan besok lusa Di rumah kita loh pak Gimana sih mama ini Ini siapa? Iya Cindy 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 Mama Kenapa ma Kamu tuh bukannya belajar ya Udah kok ma Cindy Besok kamu ada acara gak? Enggak ma Emangnya mama mau ngajak Cindy kemana Enggak Besok mama mau belanja Untuk Arisan di rumah ini Jadi kalau bisa Kamu di rumah aja Jangan kemana-mana jaga kak Angga ya Jangan sampai dia pergi Oke bos Itu pasang walkman Jangan kenceng-kenceng Enggak ma Nanti kuping kamu bisa rusak loh Lagi udah udah malam Mendingan kamu tidur Ya Ya Oke Alla Kau belum tidur, Shay? Yang ngantuk, Mas. Masa memikirkan murid kamu? Dias. Ya, aku pusing deh, Mas. Setiap kali ada masalah di sekolah, pasti nama Dias kesempatan. Padahal kan dia belum tentu bersalah. Aku tuh paling gak suka deh. Ada permusuhan di antara murid. Ya wajarlah, Din. Namanya juga anak-anak. Kalau gak temenan, ya musuhan. Gak bisa gitu dong, Mas. Namanya juga di sekolah. Dan aku sebagai seorang guru, kan tidak hanya memberikan nama pendidikan aja, Mas. Tapi kan juga memberikan pendidikan moral kepada mereka. Aku bangga sama kamu, Dini. Yaudah tidur ya. Jadi kan, kita kalau ontaunya Meli, lo pasti gak cek Ranoff dong? Gimana ya, Riz? Gue takut dimarahin bokap lagi. Abisnya acara ontaunya pake malam segala sih. Kasih. Ya kita pulangnya gak usah malam-malam aja. Hmm, gimana kalau lo berangkatnya sama gue? Bentar, Ranoff. Ya iya, gue suruh tunggu di mana gitu deh. Hmm, berarti gue ikut mobil Ranoff dong. Ya iyalah, masa mau kita naik bajai? Wah, gue bakalan jadi kambing conge nih. Ya enggak lah Riz, masa mentang-mentang ada Ranoff, gue nyuekin lo. Please. Oke deh. Nah gitu dong, cantik deh. Boasnya sebentar deh. Gue pinjem buku perdom, gue belum kerjain. Lihat tuh, cewek Dias. Enaknya kita apa nih? Ayo dong, gimana dong, mus baru? Resain aja. Iya, pokoknya segera yang berhubungan dengan Dias, kita resain. Tuju gak? Oh, oke. Yaudah, nanti gue asik ya. Makasih ya. Da. Eh, mau kemana, rumah cantik? Gue mau lewat. Mau kemana sih? Buru-buru banget. Guru dong, sabaru dong. Duh, dia apaan sih? Eh, tunggu dulu. Tenang dong. Tenang. Gue bilangin Pak Toto. Bilangin aja. Emangnya gue takut. Eh, Pak Toto. Eh, nih. Kalau Pak Toto badannya nyengin badan gue, baru gue takut. Apa Pak Toto? Bener kan, Rik? Pak Toto itu gendut. Betul. Siang, Pak. Siang. Bagus. Saya sadar. Saya gemuk, pendek, dan botak. Cuma bercanda, Pak. Ya, saya tahu kamu bercanda. Tapi, kamu kan gemuk juga, Birawa. Kebetulan, kalian ada di sini. Sekarang, kalian ikut bapak ke kantor. Eh, sirvi. Kamu mau kemana? Sini, ayo. Bingo. Ayo, ikut bapak semuanya. Ayo, mari. Sini. Ayo. Ayo, sini. Kau Tomen udah pulang, Sin. Sin. Copa dulu dong, workman-nya. Apaan sih? Kau Tomen udah pulang sih. Bukannya jam segini gue baliknya. Lownya aja yang gak pernah ngeliat gue. Abisnya gue hampir lupa kalau gue tuh punya adik perempuan. Makanya, kalau jadi kakak tuh yang adil dong. Jangan dias aja nih, perhatiin. Iya, iya. Mulai sekarang gue adil. Eh, mama mana sih? Kok gak kelihatan? Belanja buat Arisan di rumah kita besok. Oh. Eh, mau kemana enggak? Jangan keluar loh. Ntar gue dimarikan mama. Orang mau bersihin motor kok. Awas ya, jangan sampai keluar pagar. Bawel. Aduh, saya aus ya, Bu. Silahkan langsung aja nih, Bu. Ini siapa, Bu? Oh, ini Angga anak saya. Wintan, Angga kan yang kena penyakit HP. Aduh, maaf, Bu. Saya ada yang ketinggalan, Bu. Saya juga ada yang ketinggalan, Bu. Aku. Kok ada bola sih, Ma? Saya ada yang ketinggalan. Mama habis telefon siapa sih? Kok sampai nangis begini, Ma? Enggak, Pak. Mama mikirin Anda lagi, ya? Ya, Pak. Kira-kira kapan hasil laboratorium? Enggak, Pak. Tadi di kantor. Papa baru telepon rumah sakit, Ma. Katanya paling cepat minggu depan. Mama sabarlah, Ma, ya. Nih. Nih, mampus lo sekarang. Mama benar-benar nggak percaya kalau Angga benar-benar mengidap virus HIV, Pak. Papa, aku diam aja sih. Papa capek ngomongin itu terus, Ma. Ma, apa Papa tuh sudah nggak pulih lagi sama Angga? Siapa bilang Papa nggak pulih sama Angga? Mama ini kalau ngomong suka asal, ya? Ada. Ada apa sih, Yes? Kenapa sih, Kak? Buat semuanya, Kak. Kurang. Eh, Yes! Lu kemana, Yes? Pak, Mama tuh bukan mikir yang bukan-bukan soal Angga. Mama cuma takut, Pak. Kalau Angga benar-benar mengidap virus HIV. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.